Buat teman-teman yang baru ngikutin channel saya, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti Boss Aram untuk motor Matic Honda ya Semua jenis motor Matic Honda caranya sama Kita buka dulu umurnya menggunakan kunci 17 Kemudian kita sediakan donkrak seperti ini Karena saya sudah lama tidak mentutorialkan cara mengganti Boss Aram ya Karena banyak teman-teman kita yang baru mengikuti channel ini Nah setelah kita donkrak, kemudian tinggal kita pukul asnya di situ Ini asnya terbalik ya, biasanya asnya kita pukul dari sini, nanti kita balik saja ya saat pemasangan Jadi ini mungkin terbalik, tapi dibolak-balik juga boleh-boleh saja sih Nah bisa kita lihat sendiri apa yang terjadi di bagian Boss Aramnya Ini sudah oblak dan sudah terpisah ya, jadi ini rusak ya teman-teman Jadi wajib kita ganti Nah kita lepaskan donkraknya, kemudian kita kebawahin untuk swing Aramnya seperti ini ya Kemudian disini saya menggunakan kunci sok 17 yang tipe impact yang agak tebal Soalnya beda dengan kunci sok yang biasanya ini karena tebal banget ya Nah kemudian bautnya kurang lebih 15 cm ya Bautnya baut baja ya, jangan sembarangan Karena ini perlu durabilitasnya Nah untuk penahannya bisa menggunakan alat khusus, bisa juga menggunakan kunci sok 30 Nah dan untuk bearing ini, ini hanya sebagai bantalan saja Kemudian murnya juga mur baja Kalau mur yang biasa, yang warna kuning, yang warna putih itu gak bakalan benar teman-teman Dua kali putaran sudah selek lagi Nah kemudian tinggal kita tahan saja ya, tahan di sana Karena ini bautnya baut L, jadi ditahan pakai baut L8 ya, baut baja L Kemudian murnya kita kencangkan menggunakan kunci 17 Kita putar dulu menggunakan manual ya Mau langsung manual dibebelasin boleh Tapi supaya lebih cepat, kita gunakan impact Boleh, kita gunakan impact ya Kalau sudah lurus, sudah tepat Mempercepat pekerjaan, bisa pakai impact Nah oke, ini pun sudah terlepas dengan semudah itu ya Yang penting kalau udah lurus mah pasti mudah Kecuali kalau bengkok, gak bakalan mudah Pasti susah Yang ada bautnya ataupun murnya selek ataupun rusak ya Kita kasih pelumasan ya di bagian crankcase-nya Kemudian disini saya gunakan boss armnya dari merek Aspira Jangan pakai yang lokal-lokal, CKD lebih baik original Untuk kebetulannya originalnya belum ada lagi kosong Stoknya pakai Aspira juga bagus Nah untuk proses penekanannya kita tekan pinggirnya Jangan di bagian tengahnya Kalau di bagian tengahnya percuma Nanti si karetnya itu ikut ke dalam bossnya ya Jadi jebol lagi nantinya Nah kemudian sediakan bearing 6301 di bagian dalam Kemudian Tahan bekas bearing juga Nah disini di luarnya ya Supaya baunya lurus Kalau gak ditahan seperti itu nantinya menyon Miring Kemudian masukkan boss arm yang baru Kemudian Untuk penekannya bikin di tukang bubut ya Penekan khusus untuk boss arm Jadi yang kita tekan pinggirnya bukan tengahnya Kemudian tinggal kita putar-putar Jadi harus diperhatikan penekanannya Jangan sembarangan, jangan sampai rata Harus buat pokoknya ya Harus buat di tukang bubut Saya juga buat di tukang bubut Nah kemudian kita tahan Kemudian kita kencangkan langsung ya Kalau buat teman-teman pemula Untuk bongkar pasangnya Lebih baik manual saja ya Jangan pakai impact ya teman-teman Takutnya miring nanti ya Kalau miring nantinya crankcase bisa pecah Ataupun bautnya yang kalah itu teman-teman Kalau saya kan ini sudah pasti ya Insya Allah Jadi untuk mempercepat waktu saja Pakai impact Sampai agak mendam saja dulu Kalau nanti terakhirnya kita gunakan gagang sok lagi Supaya lebih terasa ya Terasa hangatnya Bukan hangatnya lah Nggak caprak ya Nah disini Nggak sampai bablas saya juga Kemudian saya manual lagi nih Sedikit lagi saya kasih manual Supaya terasa Terasa rapatnya gitu lah Nah Oke ini sudah Kencang dan sudah masuk semua teman-teman Sudah masuk semua ya Nah jadi Sangat mudah sekali untuk mengganti Boss armnya ini Untuk motorbeats Emang mudah Kecuali pario Harus buka kenal pot dulu Agak ribet ya Pario Tapi sama saja halnya seperti ini Nah ini sudah rata sudah masuk sempurna Nah yang itu juga sama Cara gantinya seperti ini Nggak jauh beda teman-teman Sama saja Cara gantinya ya Nah yang itu juga sudah saya ganti teman-teman Kemudian langsung kita pasang saja Nah cara pasangnya seperti ini Tinggal kita dongkrak lagi Kita Tahan swing armnya seperti ini Kita pas-paskan dulu Jangan sampai madu ke krengkes Jadi harus cari celah dulu Kemudian setelah pas Tinggal kita goyang-goyang mesinnya Mesinnya yang kita goyang-goyang Kemudian Tinggal kita pasang ya Asnya dari sono Nah asnya dari sono Murnya dari sini Itu yang benar Sesuai dari pabriknya Kalau yang tadi Yang pertama kali itu terbalik ya Tapi tidak apa-apa Meskipun dibolak-balik juga Itu sama saja Nah tinggal kita pasang lagi Murnya Kencangkan langsung Dan Proses pergantian boss arm Untuk motor metik Honda Itu sudah selesai Ini berlaku untuk motor metik Yamaha dan Honda Dan Suzuki Mudah-mudahan video ini Bermanfaat